Mau beli laptop gaming tapi budgetmu terbatas? Well, kamu wajib tonton video ini. Yo guys, Serah Gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop gaming murah yang bisa teman-teman beli di kuartal 2 tahun 2024 ini. Well, seperti clickbait di awal tadi ya, ini memang laptop gaming murah. Jadi kita coba mencari laptop yang beneran gaming dengan harga yang semurah mungkin. Dan sneak peeknya, kita udah nemu 1 laptop paling murah itu di harga 9 jutaan yang mungkin bisa cocok buat kamu. Tapi tenang aja, ada 4 laptop lainnya yang mungkin bisa disesuaikan lagi ya. Siapa tau budgetmu misalkan 10 juta, 12 juta, atau 15 juta, itu udah kita cover semua. Jadi pastikan kamu tonton semua dan jangan lupa klik tombol subscribe biar 20.000 subscriber lah dulu ya. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Laptop gaming murah kuartal kedua 2024 yang pertama adalah Advan Pixel World. Laptop gaming lokal yang kualitasnya bukan abal-abal. Mulai dari build quality, layar, sampai speknya, semuanya terlihat menarik. Bayangin aja cuy, 9 jutaan bisa dapetin AMD Ryzen 5 6600H, RAM-nya udah 16GB, LPDDR5 6400MHz, SSD 512GB, AMD 2 NVMe, Dan yang paling penting, dedicated grafis RX Radeon 6500M, 4GB GDDR6. Beuh, dijamin kuat buat bermain game kekinian. Gensin lancar, Valorant apalagi. Far Cry 6, ngangkat, bahkan Cyberpunk juga masih bisa. Bisa disini maksudnya bisa dimainin ya. Jadi ya, tau diri aja gitu, 9 juta udah bisa main game triple, itu udah bagus banget. Jadi gak usah ngadi-ngadi ya minta rata kanan. Mending minta yang wajar-wajar aja. Kayak layar gaming yang bagus. Nah, ini layarnya udah gaming punya. 16 inch IPS beresolusi 2,5K, dengan refresh rate mencapai 120Hz. Terus bobotnya yang gak terlalu berat. Nah, ini juga bisa dikabulin, karena Pixel War punya berat yang cukup ringan di 2,1kg, dengan ketabalan di 1,9cm. Ingat ya, ini laptop gaming. Jadi untuk ketahanan segitu, udah tergolong oke punya. Urusan baterai juga oke punya, bisa bertahan hingga 3-4 jam pemakaian. Portnya lengkap, bahkan ada SD card reader-nya. Laptop gaming murah kuartal 2 2024 selanjutnya adalah Axio Pongo 725. Gak mau kalah dengan Advan, laptop lokal satu ini juga unjuk gigi di pasar laptop gaming melalui seri Pongo-nya. Dan Pongo 725 ini adalah laptop gaming paling worth it di harga 10 jutaan. Alasannya cukup jelas, karena spek dan kualitas yang ditawarkan bisa setara dengan apa yang kita bayar. Atau bahkan melebihi ya. Mulai dari jarawannya, 10 jutaan udah dapet CPU Intel Core i7-12650H, dengan RAM 16GB DDR4, 3200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan pastinya Dedicated Graphics NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6. i7 dan RTX, kombinasi yang pas buat bermain game-game berkelas. Mulai dari Far Cry 6, Battlefield, Red Dead Redemption 2, sampai mungkin GTA 5 atau GTA 6 nanti kalau udah rilis. Kemudian, layar Pongo 725 juga udah gaming banget. 15,6-inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate. Beuh, ini mah kalau dipakai bermain game Valorant bakalan enak banget. Smooth banget cuy, 144Hz. Sesmooth hubungan sama dia. Aspek-aspek lain dari Pongo ini juga tergolong udah oke punya. Baterai 54Wh-nya bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian. Desain elegan ala laptop gaming, keyboard-nya gaming, sampai bobot yang surprisingly cukup ringan. 1,99 kg dengan ketebalan di 2,27 cm. Terus port-nya juga udah lengkap cuy. Ada Type-C 2 biji dan juga ada SD card readernya. Laptop gaming murah 2024 selanjutnya adalah MSI Thin GF63-12UC. Memasuki harga Rp 11-12 jutaan, MSI Thin ini bisa menjadi salah satu opsi yang sangat menarik. Pasalnya, di harga segini kita bisa dapetin spek yang tergolong sangat mumpuni. Intel Core i7-12650H dengan RAM 16GB DDR4-3200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan yang paling jos, grafis Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6. Well, ini adalah salah satu laptop gaming dengan spek yang paling worth it ya, di kelas harga Rp 11-12 jutaan. Tentunya, buat dipakai gaming akan jauh lebih mantul. Game-game triple A yang udah disebut di segmen sebelumnya, ya tentu udah lancar semua. Udah bisa lah settingan menengah. Bahkan di beberapa game seperti GTA V, itu udah bisa rata kanan. Tapi kalau Cyberpunk, ya jangan dulu lah. Nanti kasian laptopnya. Layar juga menjadi salah satu faktor penting dari laptop gaming. Dan MSI GF63 udah punya layar yang oke buat gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate. Ya, nggak ada yang spesial ya sebenarnya ya. Ya, tapi Rp 12 jutaan dengan layar 144Hz, ya cukup bagus lah. Baterainya juga nggak spesial, 52,4Wh dengan daya tahan sekitar 3 jam. Nah, yang cukup spesial ada di bobot laptopnya. Tergolong ringan untuk laptop gaming di harga Rp 12 jutaan. 1,86 kg dengan tebal 2,17 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming murah paling worth it Quartal 2 2024 yang keempat adalah Lenovo LOQ 15iAX9. Nah, ini dia laptop siluman yang bisa merangkap jadi laptop editing. Yup, betul. Layar laptop ini udah cakep cuy. Baik itu buat bermain game ataupun buat editing profesional. 15,6 inch IPS Full HD dengan reverse rate di 144Hz dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Beuh, mantep banget ya. Ini bisa dipakai buat bermain game sekaligus buat cari cuan ya. Siapa tuh mau freelance editing. Jadi, bisa kayak cuan-cuan-cuan gitu. Apalagi performanya cukup oke. Dia udah pake Intel Core i5-12450HX dengan Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6. Terus SSD-nya juga kenceng cuy. 512GB M.2 NVMe. Tapi RAM-nya agak nanggung ya. 12GB DDR5 4.800MHz dual channel. Cuman tetap ada opsi 16GB-nya kok. Jadi, saran gue pribadi sih kalau memang ada budget lebih silahkan langsung aja pilih opsi yang 16GB. Tapi, kalau nggak ada ya terima nasib aja. Kita juga harus terima nasib sebagai pengguna laptop gaming karena bobotnya berat ya. 2,38kg dengan tebal di 2,39cm. Beuh, ditambah bawa betako tuh. Ah, maksudnya charger ya. Jadi, ditambah charger nanti ya lumayan lah ya punggung. Makin berat kayak beban hidup. Ya, untungnya spek lainnya oke lah. Baterai 60Wh yang bisa bertahan hingga 3 jam. Dan juga port yang lengkap dan kekinian. Laptop gaming murah paling worth it yang terakhir adalah Axio Pongo 760 versi 2. Wah, sampai ada 2 versi nggak tuh saking hype-nya si laptop Pongo ini. Untung yang hype Pongo ya. Kalau misalkan seri hype-nya yang hype berarti saking hype-nya laptop hype ini. Well, memang di harga 16 jutaan Pongo 760 versi 2 ini tergolong sangat worth it jika kita bandingkan dengan spek yang kita dapatkan. Sebut saja CPU kencang Intel Core i7-13620H dengan grafis monster Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 RAM-nya udah 16GB GDDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Beuh, dijamin dah semua game triple E bisa dilibas. Bahkan kalau mau retak kanan juga bisa. Tapi ya nggak semua juga ya. Terus layarnya juga udah editing ready. 15,6 inch IPS Full HD refresh rate-nya 144Hz dan color gamut 100% sRGB. Nah tuh, bisa juga buat editing profesional. Bang, bobotnya gimana bang? Well, at least nggak seberat laptop tadi ya yang si nomor 4 itu. Lebih tepatnya beratnya di 2,05 kg dengan ketebalan di 2,39 cm. Cuman ya, untuk baterai so-so lah ya. 54 Wh, yang juga bertahan di sekitar 3 jam pemakaian. Jadi harus sedia charger kemanapun kita pergi. Untung port-nya lengkap ya. Udah ada SD card reader-nya juga. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming murah yang bisa kamu pertimbangkan untuk dibeli di Quartal 2 2024 ini. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi. Siapa tahu ada yang oke dan ya bisa langsung check out ya. berhubung memang link-nya juga. Kita coba untuk cari yang official store. Jadi harusnya udah aman. Buat yang masih bisa ngelihat wajah Rah Gadget sampai menit segini, gue cuma mau ngucapin thank you dan jangan lupa di subscribe juga. Subscribe maksudnya bukan dislike ya. Subscribe dan like. Kalau nggak suka ya dislike aja. Kalau ada pertanyaan, ketik saran silahkan drop di kolom komentar. Kita akan berjumpa di konten selanjutnya ya. Nggak tahu dah apa. Intinya, udah dah, selesai dulu.